Gula Menilik manfaat gula dalam sejarah kehadiran susu kental manis Kadar gula tinggi pada susu kental manis, SKM, dapat menimbulkan permasalahan kesehatan seperti obesitas dan diabetes bila dikonsumsi sebagai pengganti susu cair atau susu bubuk Badan pengawas obat dan makanan, BPOM, kembali mengingatkan bahwa SKM hanya untuk topping atau campuran makanan atau minuman Lalu, mengapa susu kental manis dibuat tinggi-tinggi? Rupanya, tambahan gula ditujukan agar susu kental manis lebih awet dan tahan lama disimpan Dalam proses pembuatannya, susu yang diuapkan dan dikentalkan, ditambah gula Kandungan gula pada susu kental manis berfungsi sebagai pengawet Kata Direktur Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Tinggi BPOM T.T. Sihomim saat Konferensi Perdikantor BPOM, Jakarta, ditulis selasa, tanggal 10 Juli tahun 2018 Meniliki jauh ke belakang, produksi susu kental manis dimulai sekitar pertengahan abad Ke-19, dari jurnal berjudul Chondes Head Mill yang diterbitkan Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, Second Edition, pada 2003, sejak awal abad ke-19 Para pakar makanan di Eropa, terutama di Perancis dan Inggris serta Amerika Serikat bekerja sama Untuk menciptakan susu yang awet dengan pengawet Ide susu tersebut tercipta dengan menggunakan gula sebagai pengawet Susu pun menjadi cairan pekat, yang kini menjadi susu kental manis Susu kental manis berawal dari Amerika Serikat Produk susu kental manis pertama kali hadir dalam kemasan kaleng yang dijual pada 1856 oleh Perusahaan Gail Borden di Amerika Serikat Sejak saat itu, bisnis susu kental manis berkembang pesat Satu dekade selanjutnya, tepatnya pada 1866, produk susu kental manis mulai dikenal di Eropa Ditandai dengan dibangunnya pabrik susu kental manis di kota Cham, Swiss Oleh konsulat Amerika Serikat, Charles A. Faye Perusahaan itu pun sukses berkembang Kemudian terdaftar dengan nama Anglo-Swiss Chonday Set Meal Company Di 1904 perusahaan tersebut bergabung dengan pabrik susu kental manis Henry Nasle di Faye Swiss, kemudian bernama Nasle Anglo-Swiss Chonday Set Meal Company Hingga awal 1880-an, ada juga susu kental tanpa pemanis yang juga diproduksi dan dijual di pasaran Harga lebih murah Pada 1890, susu kental manis dijual dengan harga cukup murah Hal ini membuat masyarakat dari kalangan bawah atau miskin dapat membeli Popularitas susu kental manis bertambah hingga akhir abad ke-19 Beberapa produk susu kental manis pun diproduksi di Inggris Seperti dilansir dalam The History of Beverage Harga susu kental manis yang lebih murah daripada susu segar serta tahan lama menjadi alasan Banyak orang memilih produk ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!